Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul harta suami sampai 8 miliar rupiah terkuak mewahnya dapur aromi bahsin ternyata pake kompor super canggih menjabat sebagai wakil istri gubernur jawa timur aromi bahsin tak luput dari sorotan meski sudah tak aktif lagi di layar kaca jangan salah kehidupan aromi bahsin rupanya masih sukses mencuri perhatian publik bahkan setelah menjadi istri emil dardak wakil gubernur jawa timur aromi bahsin rupanya tak sepi dari pemberitaan menjadi istri pejabat mau tak mau membuat aromi bahsin hidup dalam kemewahan terbukti mantan kekasih miller kan ini ternyata memiliki dapur yang super mewah bahkan untuk memasak aromi bahsin ternyata menggunakan kompor super canggih dilansir dari newsmaker.ribunews.com hal ini terlihat dari tayangan youtube aromi bahsin pada Mei 2021 lalu momen ini sekaligus menjawab rasa penasaran publik akan penampakan dapur mewahnya seperti apa berikut potret-potretnya memasak ditemani sang anak, ibunda dan sejumlah asisten aromi bahsin memperlihatkan kompor di dapurnya yang super canggih pasalnya kompor yang ditempatkan di lapisan marmer tersebut berternaga listrik dan dapat langsung menyala hanya dengan sekali pencet ketika hendak mencicipi sayur buatannya aromi bahsin tak sengaja memperlihatkan sisi lain dapurnya tampak jajaran kabinet yang semuanya terbuat dari bahan kayu berwarna coklat tak cukup sampai disitu saja disana terdapat pula satu unit kompor gas yang terdiri atas dua tungku di atas kompor terpajang masjid heksos yang berfungsi menyerap semua asap makanan di tengah-tengah vlognya aromi bahsin tampak dibantu sang ibunda untuk mengolah opor ayam tepat di belakang sang ibunda berdiri terlihat penampakan sebuah rak kayu di mana terpajang sebuah microwave serta peralatan masak lainnya seperti halnya hunian pada umumnya dapur di rumah artis aromi bahsin menyatu dengan ruang makan menariknya nuansa kayu kembali dapat ditemui di ruang makan tersebut dengan adanya sebuah meja besar wajar saja penampakan dapur di rumah artis aromi bahsin bisa dibangun demikian mewahnya karena kekayaan Emil Dardak sendiri tak dapat dipandang sebelah mata saat mencalonkan diri sebagai wakil gubernur Jawa Timur kekayaan Emil Dardak pernah dilaporkan lewat laporan harta kekayaan penyelanggaran negara melansir tribunews.com pada 19 Januari 2018 lalu pria bernama lengkap Emil Elestianto Dardak ini diketahui total kekayaan 8 miliar rupiah lebih usut punya usut nominal tersebut mengalami peningkatan ketimbang kekayaannya 3 tahun lalu tepatnya tanggal 3 Agustus 2015 lalu kembali melansir tribunews.com kekayaan Emil Dardak pada 3 Agustus 2015 lalu diketahui sebesar 6 miliar rupiah lebih dan 20 ribu dolar Amerika Serikat ini berupa harta tidak bergerak ada pula usaha perternakan, perikanan, perkebunan pertanian, kehutanan, pertambangan dan lain sebagainya meninggalkan hingar-bingar dunia artis Arumi Bahsin kini sibuk jadi istri pejabat Emil Dardak wakil gubernur Jawa Timur sejak menikah dengan Emil Dardak wakil gubernur Jawa Timur Arumi Bahsin seolah menghilang dari dunia hiburan bahkan wajah cantik Arumi Bahsin kini sudah semakin jarang terlihat di layar kaca usut punya usut rupanya Arumi Bahsin lebih memilih sibuk menjadi istri wakil gubernur Jawa Timur Emil Dardak tak hanya berhenti eksis di dunia hiburan Arumi Bahsin juga ternyata menghentikan kebiasaannya berbelanja tas brendak sejak menjadi istri pejabat Arumi Bahsin justru ogah membeli barang-barang mahal dan mewah ibu dua anak ini ternyata sudah tidak segelamor saat menjadi artis diakui Arumi dulu saat menjadi artis dirinya memiliki penghasilan sendiri sehingga tak merasa sungkan untuk menghambur-hamburkan uangnya sementara kini sudah menjadi istri pejabat yang terjun langsung ke masyarakat ternyata membuat Arumi Bahsin sadar akan sulitnya mencari rejeki Arumi mengaku tak tega jika harus menghabiskan penghasilan suami untuk barang yang tidak penting terlebih kini Arumi menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK yang mengurusi UMKM membuat artis 27 tahun ini semakin sadar produk lokal rupanya tak kalah bersaing dengan luar negeri oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya assalamualaikum bye bye